Halo Sultanku, balik lagi bersama gue, Sipo Terindra di channel Gaming Mode On Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas Last Fortress Last Fortress yang kali ini gue share adalah hari Sabtu Hari Sabtu adalah hari yang paling menyenangkan menurut pandangan gue ya Karena apa? Kita bisa untuk baku hantam, pindah ke server orang lain Holiday ke server orang lain, dan juga saling berperang Fire the hole! Bukan kayak gitu sih Jadi disini kamu bisa untuk cek ya, untuk bagian duel aliansi sendiri Duel aliansi kali ini yang gue serang, yaitu adalah pagar 492 Walaupun kalah, gue tanyain kan sama temen-temen rekan Karena ini membawa sebuah komunitas Di bagian sini tuh pada kondisinya, katanya sih Perangnya nanti malam Cuman protect asset, sial Take a joy, it's crazy Aku dikatakan, baik kamu pergilah, jangan disitu Karena disini gue sendirian guys ceritanya Gue ada di server 492 sendirian, ini kalian bisa untuk cek ya Sampingnya CP ini kan ada nih, pagar Nah ini adalah lokasi yang saat ini gue kunjungin Dan di bagian sini kamu bisa untuk invasi kota Salah satunya, jangan lupa kalau kalian adalah seorang ketua Maka wibawa kalian di bagian wilayah harus kalian hilangkan juga Dari 12 per 12, jadi aja 11 per 12 Nanti kalian ganti, kalau udah kalian ambil Nah di bagian sini adalah invasi Dari KPS tadi diserang, gue ikutan terus ampir balik juga Dan di bagian sini gue juga bisa untuk versi chattingan guys Chattingan dengan orang server 492 juga Nih, kamu bisa untuk cek namanya berubah warna merah Disini udah terlihat untuk kita cek ke bagian informasinya Dia ada di server 494 Dia juga cross dateng ke bagian servernya 492 Mungkin musuhnya juga sangat sedikit ya Karena saat hari Sabtu, kamu bisa untuk cek Disini ada untuk ketentuan ekspedisi ceritanya Nanti saat kamu ekspedisi, sampingnya peroleh Ini kamu zoom out Nah musuh kamu itu area mana nih Disini gue area nya KPS Jadi gue liatin dan cek-cek cari dulu KPS itu yang mana-mana kayak gitu Jadi yang bisa kita invasi ataupun datengin daerahnya kayak gini Kita nyerang punyanya musuh Tepatnya KPS tersebut Selama duel alliance itu selesai Dan kalian bisa untuk berpindah lagi setelah 6 jam kemudian Kayak gitu untuk gameplay dari sini Lalu buat kalian tips aja ya Jadi ada yang tanya, bang gue itu diserangin mulu gitu Serangin terus sama guild yang gede Ini kan guild kecil kenapa mereka nyerang gue ya Itu adalah titik poin keinginan mereka sih sebetulnya Seperti gue secara pribadi ya Gue nyerang random aja Random teleport nih gue manfaatin Teleport acak kayak gini gue manfaatin 2 kali gratis Pindah ke kota utama teleportasi Mendapatkan 5 menitan kayak gitu Kalau di setiap wilayah kita tempatin ya Nanti kamu akan mendapatkan Pertama yaitu adalah info lebih kita lihat Perangnya Kita udah membunuh berapa nih 446 ribu lah Kalau di akun gue saat ini Lalu di bagian sini ada lagi Yaitu adalah achievement Kita terkalahkan season 0 Nanti ada season 1, season 2, season 3, season 4, season 5, dan season ke 6 Itu akan ada terus Dan setiap season itu cuman dapetin Kita bonus 100 ribu prajurit Udah bakalan dapet achievement tersebut guys Dan di bagian sini Jangan lupa untuk lag ya Jangan lupa untuk lag Agar gue tau siapa aja yang nge-lag Kalian dateng mampir Sebab itu guys Untuk masalah defense Jadi kita balik lagi ke bagian defense Agar Apa ya Agar CP kalian gak berkurang Agar prajurit kalian gak mati Kalau kliniknya Kehabisan stop Dan juga Agar Cuman itu aja sih 2 Cuman 2 Jadi gak masuk ke bagian wilayah yang kamu tempatin Kalian kan pasti udah ikut aliansi ya Kalian masuk Lalu garnisum aja Atau Buka aja truk kalian Tiga-tiganya Kalau kalian kondisi mau kerja Kondisi Gak bisa online Kondisi dimanapun lah Agar Cuma resortnya aja Yang bakalan hilang Kayak besi Lalu batu Dan juga gold Kalian yang hilang Tapi kalian bisa untuk terfokus aja Karena gue itu sukanya war Jadi fokusnya ke bagian war Itu agar dapet apa sih bang Yang dapet ini guys Dapet besi Dapet batu Dapet juga Dari Profil Mereka ngecek ke info kita Oh dia udah ngebunuh 400an lebih Wah itu kan Dia bener-bener player aktif gitu loh Asik gitu loh Gak Gak harvest moon guys Kalian nge-harvest moon ngapain gitu loh Untuk game kayak gini Farming Balik Open Tutup Farming Open Tutup Lah terus ngapain gitu Ini game apaan bro Gitu loh Pertanyaan itu Cuman itu doang sih Kayak kita main last fortress itu Karena gamenya itu Game survivor Bar juga Community juga Dan juga bisa untuk talking about Dengan user orang luar negeri kan Memperkenalkan diri Dan juga perkenalan dengan orang luar negeri Apalagi gue mbak Buat game last fortress kayak gini guys Itu ke backup banget loh Orang yang nonton dari luar negeri itu banyak banget Dan Ya walaupun dikit Tapi aksennya kerasa Karena Yang liat itu orang luar negeri Kebanyakan seperti itu guys Nextly Jadi informasinya mungkin kayak gitu ya Gue udah sure sih sebetulnya Disini baru berapa ini Lihat Udah 7 menitan Jadi cuma tips-tipsnya kayak gitu doang sih guys Dan di bagian sini itu Gue masih kondisi lagi mau beli Upgrade-in semuanya ya Upgrade di bagian infanteri gue Ini ada di bagar 491 Tapi gue lagi berkunjung di bagar 492 Nah disini Kita bisa untuk random teleport juga Mau perang sama user orang luar negeri Disini Ataupun di server lain pun juga bisa Mampir-mampir dikit lah Ibaratnya kayak gitu Nicely Mungkin begitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa bahagia See you next time Bye 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 bye